Tahu Bu Upati, pasti Bu Upati manggil saya. Nah, jadi Alhamdulillah saya langsung koordinasi dengan Pak Tua Porum dan saudara-saudara saya, Bu Tosan, Pak Tosan. Terima kasih yang di ucapkan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan atas penerimaan mahasiswa KKN Rumila Prio 1 Tahun 2020. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami doakan semoga Bapak Ibu dosen beserta mahasiswa dan mahasiswi selamat sampai di tempat. Sebenarnya ini saya sedikit sedih harus meninggalkan kecamatan yang sangat indah ini. Sampai saya bilang ke Pak KD saya, Pak bikin surat demi silis ini gitu. Pindah ke diri jaya gitu kan. Karena tempat ini mengingatkan saya SD kelas 1 sampai kelas 4. Di Bogor tempatnya persis seperti ini yang membedakan hanya kalau di sini kebun karet dan sawit, kalau di Bogor sawah dan ladang gitu. Kalau kata Rasul Yahair Nasi yang Faulim Nas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Mudah-mudahan kita KKN 40 hari ini bermanfaat bagi desa. Saya gemetar ini karena malu gitu. Di sini belum maksimal kerjanya dan lain-lain gitu. 40 hari terasa sangat singkat untuk saya. Karena saya merasa belum sangat berguna bagi desa dan disamatan. Saya mewakili teman-teman yang lain mohon maaf jika kurang berkesan atau kurang sopan. Dan juga perubahnya kami belum maksimal. Kami mohon maaf kepada Bapak Kepala Kampunan Pak Camat serta dajarannya. Selanjutnya. Oh sedih. Ini gemetar saya. Saking cintanya. Saking cintanya maksimal ini Pak. Tiap jump up senang gue yang itu diseru. Garang nemuin kesamatan yang setiap desa ada pahan bolanya. Kalau di Bogor. Soalnya di sini paling senang tiap jump up gitu. Kita senang pagi kesamatannya Pak Pak. Habis itu ada yang kerja bakti. Pas kerja bakti ada yang ngabur dikit ya. 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 Penting di sini banyak kenangan-kenangan indah. Yang diciptakan oleh kecamatan dan desa di sini. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya orang Betawi juga kan. Berang-berang makan air. Ya udah. Bisa dapat puisi. Kicauan burung serta pohon-pohon karat yang menjulang tinggi. Lanjutkan, lanjutkan. Ini puisi romantis ini Pak. Ketika cinta dan kasih tertinggal di desa ini. Banyak dari kita yang merasakan cinta dan asmara di desa kita. Cinta kita kepada desa, bukan kepada orang lain. Dan yang terakhir, mungkin diksi terlalu miskin untuk menyampaikan rasa syukur ini. Dan terima kasih. Terima kasih kepada di mahasiswa KKN. Walaupun sedikit tetapi insya Allah berkesan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Kantor Kecamatan Penawar Tama kepada Universitas Lampung. Dan dari Universitas Lampung kepada Kantor Kecamatan Penawar Tama. Kepada Ibu, dipersilakan. Dan kepada mahasiswi tadi yang meminta waktu untuk menyerahkan cenderamata, dipersilakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.